Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian. Di video kali ini, gue akan melanjutkan bermain game War Robot. Nah, di video sebelumnya, gue sudah membagikan momen membuka kotak atau membuka antara khusus pada event Lunar New Year. Dan siapa nih yang belum nonton momen membuka kotaknya? Coba kalian tonton setelah menonton video ini ya. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah perubahan yang ada di drone. Perubahan besar yang ada pada drone di game War Robot. Yaitu adalah drone overhaul atau perbaikan drone. Dan seperti apa sih perubahan yang ada di drone overhaul ini? Dan langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Oke, pertama-tama disini gue akan menjelaskan sedikit apa itu yang namanya drone. Jadi kalau membuat gue, drone itu adalah suatu alat yang dapat membantu kalian dalam suatu pertempuran. Jadi membantu robot kalian dalam pertempuran. Nah, kenapa bisa disebut membantu? Karena ada yang namanya drone bisa membantu seperti... Drone itu dapat menembak lawan dan otomatis itu akan memberikan damage kepada lawan. Dan ada juga contohnya drone yang bisa memberikan efek EMP. Otomatis drone tersebut akan kehilangan yang namanya kemampuan atau tidak bisa menggunakan kemampuan karena terkena efek EMP dari drone. Nah, otomatis itu kan hal yang bisa membantu kalian dalam pertempuran. Jadi secara singkatnya seperti itu untuk yang namanya kegunaan dari drone. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan yang namanya drone, drone bisa kalian dapatkan di level 27. Nah, buat kalian yang belum mencapai level 27, otomatis kalian tidak akan merasakan yang namanya perubahan besar yang ada dalam drone overhaul ini. Jadi ya, kalian akan merasakan perbaikan drone-nya. Otomatis ya itu nggak masalah juga buat kalian juga buat kalian yang belum mendapatkan level 27. Nah, buat kalian yang sudah mendapatkan level 27, otomatis disini akan ada yang namanya perubahan besar. Otomatis kalian akan merasakan yang namanya perubahan besar termasuk gue juga ya. Nah, buat kalian yang sudah mencapai level 27, ketika kalian buka game war robotnya, kalian akan mendapatkan sebuah informasi atau pesan dari game war robotnya yaitu adalah pesan seperti ini. Jadi disini kan dijelaskan, komandan drone-mu sekarang menjadi lebih canggih. Apakah benar jadi lebih canggih? Gue juga nggak terlalu tahu. Nah, disini juga dijelaskan perubahan apa aja sih yang akan ada ketika kalian memainkan game robotnya. Ketika kalian buka game robotnya, kalian akan melihat penjelasan singkat tentang perubahan drone overhaul-nya. Nah, disini yang pertama, hunger drone tidak ada lagi. Nah, nggak ada hunger drone ya. Dan chip mikro telah menjadi mata uang baru untuk meningkatkan drone. Nah, chip mikro itu yang warnanya kuning ya. Contohnya seperti kalau digambar. Nah, yang kedua, sekarang setiap drone memiliki kemampuan tetap dan terpasang pada robot seperti seorang pilot. Itu untuk penjelasan yang kedua, perubahan yang kedua. Dan yang ketiga, ini seperti ini penjelasannya. Nah, kamu mendapatkan bonus perdana dari mata uang baru. Kamu akan menerima kompensasi untuk semua chip mikro yang lama. Nah, gue mendapatkan kompensasi sebanyak 474. Otomatis ya, mikrochip gue jelek semua ya. Dan gue nggak terlalu memperhatikan yang namanya mikrochip dari drone ya. Wah, walaupun ya gue udah dapet yang warna kuning, ada yang warna emas juga, tiernya. Otomatis ya, gue dapetnya segitu aja. Dan di perubahan ini, gue juga ingin bertanya ini untuk kompensasinya buat kalian yang udah drone-nya udah OP. Apakah kompensasinya sesuai atau nggak sih? Atau ya, merugikan buat kalian? Gue juga nggak tahu. Coba kalian tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang udah OP, udah warna ini semua, warna emas semua drone-nya. Ya, drone-nya udah PRF paling tinggi. Ini mikrochipnya udah bagus. Pokoknya udah bagus semua. Sia, kalian dapet kompensasi apa sih? Apakah rugi atau nggak? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan setelah, kita akan bahas untuk yang namanya tentang perubahan yang ada di game war robot ini. Dimulai dari yang pertama yang seperti yang tadi. Tidak ada lagi yang namanya hangar drone ya. Kalian bisa lihat di sini, nggak ada yang namanya hangar drone. Di sini cuma ada dua aja. Hangar robot dan hangar mothership. Jadi cuma ada dua aja. Sebelumnya itu ada tiga. Nah, jadi dia untuk yang pertama. Jadi pindah kemana sih? Untuk yang namanya drone ya. Drone itu akan bergabung atau pindah ke yang namanya hangar robot. Ketika kalian klik robotnya, otomatis di sini ada yang namanya drone ya. Di samping sebuah pilot. Di kiri ada pilot dan di kanan ada yang namanya drone ya. Nah, di drone ini ada yang namanya microchip. Kalau kalian lihat di paling atas kanan itu, ini ada microchip yang 299. Ini microchip yang dimiliki gue. Karena gue udah pake microchipnya. Dan ketika kalian klik, di sini kalian bisa top up microchipnya. Atau kalian bisa kecil ya untuk microchipnya dengan cara menyelesaikan misi untuk mendapatkan yang namanya microchip. Nah, kita akan kembali ke hangar utama dulu. Nah, di sini ada mission. Kalian bisa mendapatkan microchip dengan melakukan yang namanya menyelesaikan yang namanya itu adalah mission atau misi. Nah, di bonus ini kalian akan lihat tugas chip micro. Rebut suar sebanyak 10 kalian akan mendapatkan 5 chip micro. Ya, kalau med gue ini... Ya, be aja sih. Cuma dapet 5 coy. Tapi ya, itu merugikan banget sih kalau med gue. Ruginya kenapa? Karena lama untuk kumpulinnya yang namanya microchip. Waduh, sungguh-sungguh lama. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi. Tadi kan udah gue jelaskan yang namanya perpindahan dari drone. Dan sekarang tentang microchipnya. Nah, microchip ini bisa digunakan untuk meningkatkan robot. Tadi sesuai sudah dijelaskan. Dan microchip ini bisa digunakan untuk yang namanya membeli yang namanya drone. Tadi, sorry juga kalau gue bilangnya robot ya. Karena suka-suka kembalik ya. Sorry juga drone sama robot. Kembalik gitu. Dan di sini kita akan ganti drone-nya dulu. Kita cek ke toko. Karena microchip ini bisa digunakan untuk yang namanya membeli yang namanya drone. Nah, ini ada yang 10. Kita gunakan 10 untuk membeli drone. Menggunakan microchip. Ada yang 50. Dan yang paling tertinggi ada yang namanya 100 microchip. Untuk membeli yang namanya drone. Ini luar biasa banget sih. Kita dapat drone yang kayak gini menggunakan 100 microchip. Dan untuk drone yang warna emas atau warna kuning gak bisa kalian beli. Ini konten eklusif. Nailable in shop. Jadi kalian gak bisa beli di shop atau di toko ya. Ya sayang sekali. Tapi ini luar biasa sih. Kalian bisa membeli yang tier ketiga. Dan seperti penyiasatan juga. Drone kalian itu bisa di upgrade. Chip micro ini digunakan untuk mengupgrade drone kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk tampilannya. Drone ini ada yang namanya gembok ya. Nah, ketika kalian ini. Lusuri. Di sini kan ini ada yang namanya sama aja. Saya keterangan. Nah, di sini kan tersedia di level 4. Tersedia di level 9. Otomatis kalian harus mengupgrade drone ini. Menggunakan yang namanya microchip. Sebagai contoh seperti ini. Kita klik yang namanya naik. Nah, di sini kalian lihat. Tersedia di level 4. Otomatis akan meningkatkan kecepatan gerak robot. Ini masih terkunci. Gak kebuka. Otomatis kita harus meningkatkan yang namanya kemampuan drone-nya. Kita harus naikkan sampai level 4. Tapi di sini gue gak akan naikkan juga ya. Sampai level 9. Enggak. Karena ya microchipnya kurang. Nah, ini level 4 nih. Eh, masih level 3. Otomatis kita akan naikkan lagi. Sekali lagi. Dan menjadi level 4. Dan otomatis ini akan terbuka. Ya, jadi maksimal. Jadi, ya seperti itu untuk yang namanya perubahan. Dari yang namanya. Atau kegunaan. Ya, dari yang namanya microchip. Dan itu dia untuk yang kedua ya. Ketiganya apalagi nih. Oh ya. Kita akan lihat dulu di sini yang namanya untuk yang namanya tier ya. Karena di drone ini ada yang namanya tier. Gue akan bahas sedikit tentang tier atau tingkatan yang ada di drone ya. Oke, kita mulai dari drone yang pertama. Di sini untuk tier yang pertama itu. Di sini ada star atau tingkatan yang pertama. Ini yang paling rendah ya. Ada starter, ada sidekick, ada defender, ada fly. Itu untuk drone yang tingkatan yang pertama. Ini yang paling murah. Karena harganya itu 10 microchip. Dan di tier yang kedua itu. Kalian bisa lihat sendiri. Di situ ada 3 drone ya. Di sini ada sharpshooter, ada discus, ada good guy. Jadi untuk tier yang kedua yang menggunakan 50 microchip. Di situ ada 3 drone ya. Dan di tier yang ketiga. Ini tier yang sangat-sangat direkomendasikan buat kalian beli ya. Untuk dronenya. Di sini ada The Eye. Ada drone Nebula. Ada drone Octanean. Ada Procept Horn gitu. Mungkin banyak kayak gitu ya. Ada Iron Horde. Ada White Horde. Ini drone yang cukup luar biasa. Karena bisa memberikan efek EMP. Seperti yang gue contohkan kepada kalian. Di awal-awal. Di sini ada. Yang terakhir ada drone Patron. Di tier yang ketiga. Dan yang keempat ini sangat-sangat direkomendasikan. Buat kalian yang memiliki dronenya. Ini sangat-sangat luar biasa. Di tier yang keempat ini. Tier yang paling tertinggi. Yang berwarna emas. Kalau tier yang ketiga itu warnanya ungu. Tier yang kedua itu berwarna biru. Dan tier yang ketiga itu. Ya kalian sudah lihat sendiri warnanya kayak gimana. Dan di tier keempat ini. Ada drone paralys gitu. Mungkin bacanya. Ada Beak. Ada Armadillo. Ada Glider. Ada Barrel. Ada Reviver. Dan ada Daltoki. Untuk drone yang terbaru. Daltoki. Gue sudah bahas di warobot server. Untuk drone Daltoki secara singkat. Dan untuk tier-tier ini. Nanti gue akan bahas juga ya. Untuk masing-masingnya. Mungkin gue akan membuatkan video terpisah. Tentang review. Tentang. Dimulai dari tier 1. 2-3 mungkin akan ada videonya. Kalau gue berniat untuk membuatnya. Dan ini dia untuk yang namanya perubahan yang ada di game warobot. Tentang yang namanya drone overhaul. Ya itu yang pertama sih ya. Apalagi yang ingin gue bahas ya. Gue juga bingung juga kepada kalian. Ingin memberikan apalagi topiknya. Tentang drone overhaul ini. Ya kalau menurut gue. Oh iya ada lagi nih. Jadi ketika kalian cek di profile. Nih yang dibayang kiri ini. Kalian akan melihat yang namanya itu. Adalah drone. Yang digunakan oleh pemain lain. Atau drone yang digunakan oleh kalian. Ya kalian juga bisa melihat. Drone nya seperti apa. Dia pakai drone apa. Pilot apa. Jadi lebih transparan gitu ya. Lebih tepatnya. Itu dia untuk perubahannya. Dan sangat disayangkan. Kalian gak akan bisa lagi. Yang namanya memilih drone. Pada saat kalian robotnya hancur. Ya contohnya seperti ini. Ketika robot hancur. Otomatis kalian udah otomatis. Menggunakan yang namanya drone. Yang sudah kalian tetapkan di hangar robot. Oke itu dia untuk yang namanya penjelasan. Tentang mengenai drone overhaul. Atau perubahan besar. Atau perbaikan. Dari yang namanya drone. Dan kalau menurut gue. Untuk perubahan ini. Atau drone overhaul ini. Menurut gue adalah hal yang cukup bagus. Karena di sisi lain. Akan membuat. Jadi lebih simple. Dari segi gameplaynya. Otomatis kan ketika kalian. Menggunakan robot. Otomatis kan gak usah milih-milih. Namanya drone lagi. Otomatis kan langsung. Kalian muncul dalam permainan. Atau pertempuran. Ya semuanya seperti itu sih. Tapi ya di sisi lain. Ada mungkin player. Atau pemain. Yang lebih suka. Memilih drone nya itu. Gak kayak gini. Ini kan udah tetap ya. Kalau kalian ingin. Menggunakan robot Capri. Dan drone nya itu apa. Kayak whiteout. Otomatis kan langsung kepake gitu. Gak bisa digunakan. Yang lain gitu. Untuk drone whiteout nya. Ya kecuali kalian punya whiteout nya banyak gitu. Dan di sisi lain. Ini adalah hal yang cukup bagus. Karena memudahkan dalam pertempuran. Seperti yang sudah gue jelaskan. Ya tujuannya seperti itu. Jadi lebih simple. Dan di sisi lain juga. Buat gue. Ini suatu keuntungan juga ya. Gue gak bisa beli drone whiteout ini. Karena dulu mahal. Harus menggunakan yang namanya. Emas gitu. Harganya cukup mahal. Untuk drone. Dan di sisi lain. Ya ini adalah hal yang cukup bagus. Karena menggunakan microchip. Microchip itu jadi mata uang. Itu ada hal yang cukup bagus. Sih tau buat gue. Dan. Gak ada hal yang memberikan juga. Yang memberikan itu. Ya. Yang namanya kompensasinya. Mungkin. Ada yang gak. Mendapatkan kompensasi yang seimbang. Atau. Rugi ya. Lebih tepatnya. Apa ada sih. Apakah ada yang gak gitu. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan bagaimana menurut kalian. Perubahan. Drone overhaul ini. Apakah bagus atau enggak. Dan nanti di. Next episode. Gue akan membahas. Hal-hal yang lain. Seputar drone ya. Ini untuk. Awalan. Atau pembukaan. Tentang yang namanya drone. Gue akan membahas. Setiap tiernya. Dimulai dari tier 1. Tier 2. Nanti kan. Tier 3. Tier 4. Mungkin gak akan gue bahas. Karena ya itu. Mahal drone nya. Gak bisa gue beli. Dan ya itu dia. Untuk yang namanya. Perubahan. Atau drone overhaul. Yang ada di game. War robot. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih kepada kalian. Yang sudah menonton video kali ini. Sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jika kalian suka video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like. Dan tentu saja subscribe channel ini. Dan jika ada kesalahan. Dalam penyampaian. Kalian bisa koreksinya. Di kolom komentar. Gue Rian. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Bye bye. Drone overhaul. Apakah bagus? Ya apa tau?